Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi Di dalam sistem reproduksi pria terdapat sebuah klenjar bernama klenjar prostat Klenjar prostat memiliki peran yang amat penting dalam mengetahui tingkat kesehatan dan kesuburan seorang pria Klenjar prostat dapat mengalami dua kali pembesaran Pembesaran pertama terjadi ketika seorang pria sedang berada pada tahap pubertas dan pembesaran kedua pada saat memasuki usia 30 tahun Tidak hanya mengalami pembesaran saja, klenjar prostat juga bertambah berat seiring bertambahnya usia Pada mulanya, klenjar prostat memiliki berat sekitar 20 gram dan akan bertambah berat hingga 40 gram saat seorang pria mencapai usia 70 tahun Pada umumnya, klenjar prostat mempunyai fungsi mengeluarkan cairan sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma Pada saat proses ejakulasi, cairan tersebut akan keluar bersamaan dengan sperma dalam bentuk ermani atau semen Nantinya, cairan ini juga akan mempermudah sperma untuk bergerak saat berada di dalam rahim Cairan dari klenjar prostat disimpan dalam tabung bernama Vesucula seminalis yang berada di zona sentral Cairan klenjar prostat juga menjadi penentu kualitas semen yang dihasilkan Hal ini disebabkan karena cairan ini mengandung gula, enzim, dan bahan kimia alkali lainnya yang berfungsi dalam proses pembuahan Tidak hanya itu, prostat juga menghasilkan enzim bernama Specific Antigen yang membantu dalam proses pencairan semen setelah ejakulasi Agar sel sperma dapat bergerak lebih cepat untuk mencapai sel telur Selain itu, Z-kimia alkali yang terdapat pada cairan klenjar prostat dapat meneteralkan sekresi asam vagina Sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup sperma di dalam tubuh wanita Cairan semen yang dihasilkan oleh klenjar prostat mengandung antibodi yang dapat melindungi saluran urinasi dan juga sel sperma dari bakteri serta patogen penyebab berbagai macam penyakit Fungsi lain dari klenjar prostat yakni mencegah terjadinya ejakulasi mundur yakni sebuah kondisi semen tertarik mundur ke kandung kemih Adanya otot prostat tersebut dapat membantu dalam menutup leher kandung kemih saat seseorang sedang mengalami klimak seksual Klenjar prostat juga berpengaruh terhadap hormon seks pria yakni menunjang kinerja hormon testosteron yang berfungsi mengontrol libido Pembentukan masa otot, ketahanan energi, serta perubahan karakteristik sekunder pada anak laki-laki ketika memasuki fase pubertas Klenjar prostat berada pada tempat yang memang tersembunyi Klenjar prostat mempunyai ukuran kira-kira sebesar biji kenari atau kemiri yang terletak di sekitar panggul Tepatnya di bagian bawah lubang kandung kemih jaraknya sekitar 1 inci dari dalam rektum Struktur kelenjar prostat sendiri terbungkus oleh semacam kapsul bernama jaringan fribemuskuler yang tersusun atas campuran kolagen, jaringan ikat elastis, serta banyak serat dari otot polos Jaringan kelenjar prostat sendiri terbagi menjadi 3 bagian, antara lain Yang pertama, zona transisi Zona ini adalah bagian terdalam dan terkecil dari kelenjar prostat yang beratnya sekitar 10% dari keseluruhan bagian kelenjar prostat Zona transisi mengelilingi sekitar 1.3 bagian atas dari uretra Perlu diketahui jika zona ini menjadi satu-satunya bagian yang akan terus tumbuh seumur hidup Yang kedua, zona sentral Zona sentral atau lobus medianus merupakan zona yang mengelilingi zona transisi dan memiliki berat sekitar 1.4 dari berat keseluruhan prostat Bagian ini juga tersusun atas beberapa bagian yakni saluran prostat, saluran mani, dan vesukula seminalis Saluran tersebut juga sering disebut sebagai saluran ejakulasi Yang ketiga, zona perifer Zona perifer menjadi bagian terbesar yakni sekitar 70% dari total keseluruhan kelenjar prostat Zona ini berada di bagian terluar Demikian penjelasan mengenai kelenjar prostat mulai dari fungsi hingga letaknya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi